Intro Informasi lainnya sejumlah karyawan PT Wilson Lautan Karet yang tergabung dalam Serikat Buruh Patriot Pancasila mengadu ke DPRD Kota Banjarmasin untuk menyampaikan aspirasi perlunya kesejahteraan bagi karyawan serta penyelesaian kekurangan upah lembur dan upah pokok Sejumlah karyawan PT Wilson Lautan Karet yang tergabung dalam Serikat Buruh Patriot Pancasila mengadu ke DPRD Kota Banjarmasin Aduan karyawan yang disampaikan berupa keinginan perlunya kesejahteraan bagi karyawan yang masih bekerja di samping penyelesaian segera, kekurangan upah lembur dan upah pokok Besar harapannya Dewan bisa memasilitasi untuk meminta perusahaan dapat memperbaiki dan membenahi keluhan yang disampaikan karyawannya seperti diungkapkan Ketua PUK Serikat Buruh Patriot Pancasila Kedatangan kami ke Dewan melakukan dan memberikan kepada karyawan-karyawan yang ada di sana supaya memberikan kesejahteraan kepada karyawan-karyawan yang masih bekerja dan harapan kami ke depannya itu semoga perusahaan PT Wilson Lautan Karet memperbaiki dan membenahi apa yang kami keluhkan selama ini nah jadi sampai gitu pula kami kedatangan kami ke sini karena ada tuntutan mengenai kekurangan upah lembur dan kekurangan upah pokok yang belum terselesaikan pada saat ini saat datang ke gedung DPRD Banjarmasin Ketua PUK tersebut langsung disambut Ketua Komisi 2 HM Paisal Haryadi beserta para anggota Sementara itu Komisi 2 DPRD Kota Banjarmasin akan mencoba menjembatani permasalahan tersebut dengan melakukan pemanggilan kepada Dinas Tenaga Kerja disamping berkomunikasi dengan pihak perusahaan Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin HM Paisal Haryadi berjanji akan melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota guna menyelesaikan permasalahan karyawan PT Wilson tersebut Menurutnya karyawan PT Wilson yang tergabung dalam Serikat Buruh Patriot Pancasila sudah menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi antara perusahaan dan karyawan seperti masalah pemutusan hubungan kerja PHK dan kesejahteraan para karyawan ini akan menjadi bahan untuk dibicarakan bersama dalam rapat dengar pendapat begitu juga terkait upah lembur yang belum ditunaikan perusahaan dan beberapa fasilitas karyawan yang belum dipenuhi hingga saat ini oleh perusahaan Aisal Haryadi menambahkan Komisi 2 akan mencoba menjembatani permasalahan tersebut dengan melakukan pemanggilan kepada Dinas Tenaga Kerja disamping berkomunikasi dengan pihak perusahaan menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi antara perusahaan dan beberapa karyawan khususnya tentang PHK sepihak kemudian juga beberapa permasalahan-permasalahan lain terkait kesejahteraan dari mereka Nah kami tadi sudah menerima kekuatan-kekuatan mereka dan dalam waktu dekat ini kami akan coba koordinasi dengan Naktar Banjarmasin terkait ini sebelum melakukan klarifikasi nanti ke PT Wilson Murtasya Banjar TV Terima kasih telah menonton!